Intro Hai Sobat Brainly, kali ini kita akan membahas soal berkaitan dengan materi trigonometri analitika Diketahui tan negatif 75 derajat, sedangkan yang ditanyakan, hitunglah bentuk tersebut Untuk menghitungnya, maka kita harus mengubah terlebih dahulu Tan negatif 75 derajat menjadi bentuk tan 45 derajat dikurangi 120 derajat Ingat bahwa tan A dikurangi B itu sama dengan tan A dikurangi tan B Per 1 ditambah tan A dikali tan B Sehingga untuk tan negatif 75 derajat Yang berperan sebagai A di sini adalah 45 derajat, sedangkan B yaitu 120 derajat Maka menjadi tan 45 derajat dikurangi tan 120 derajat Per 1 ditambah tan 45 derajat dikali tan 120 derajat Tan 45 derajat hasilnya adalah 1, sedangkan tan 120 derajat hasilnya adalah negatif akar 3 Maka menjadi 1 dikurangi negatif akar 3 Sedangkan untuk penyebutnya yaitu 1 ditambah 1 dikali negatif akar 3 Maka untuk pembilangnya menjadi 1 ditambah akar 3 Sedangkan untuk penyebutnya menjadi 1 dikurangi akar 3 Karena penyebutnya merupakan bentuk akar Maka kita rasionalkan dengan cara mengalihkan dengan akar sekawannya Atau kita kalikan dengan 1 ditambah akar 3 per 1 ditambah akar 3 1 ditambah akar 3 dikalikan 1 ditambah akar 3 Hasilnya adalah 1 ditambah 2 akar 3 ditambah 3 Sedangkan 1 dikurangi akar 3 dikali 1 ditambah akar 3 Hasilnya adalah 1 dikurangi 3 Perhatikan 1 ditambah 3 hasilnya adalah 4 Maka untuk pembilangnya menjadi 4 ditambah 2 akar 3 Sedangkan untuk penyebutnya 1 dikurangi 3 hasilnya adalah negatif 2 Nah sekarang kita sederhanakan bentuk tersebut dengan cara pembilang dan penyebutnya Kita bagi dengan negatif 2 4 dibagi dengan negatif 2 maka hasilnya adalah negatif 2 Kemudian 2 akar 3 dibagi dengan negatif 2 maka hasilnya adalah negatif akar 3 Sedangkan negatif 2 dibagi dengan negatif 2 hasilnya adalah 1 Sehingga tersisa negatif 2 dikurangi akar 3 Jadi dapat disimpulkan bahwa Nilai dari tan negatif 75 derajat Itu sama dengan negatif 2 dikurangi akar 3 Demikian pembahasan kita kali ini Selamat belajar sobat friendly Salam edukasi Terima kasih telah menonton!